Tadi malam kami mendapat kabar dari Markas Utama Indomore Bahwa seekor babi induk mengalami partus beranak Di babi induk muda, beranak untuk pertama kalinya Berusia 12 bulan Anaknya 9 ekor partus berjalan lancar Tidak ada anak yang mati Semuanya hidup aman-aman saja Sobat peternak yang budiman Kami tadi malam terpaksa memberikan instruksi kepada Kru Indomore di Markas Utama Bagaimana merawat babi anak yang baru lahir tersebut Dan juga ya bagaimana merawat induknya Agar tentu harapannya Supaya baik induk maupun babi anak Harus selama sampai dengan nanti Ya kita bisa panen Anaknya untuk dijual dan induknya bisa Cepat dirahi lagi Ada beberapa hal yang kami instruksikan Yang pertama Yang pertama Babi anak yang baru lahir tersebut Segera disuntik dengan Obat yang namanya Verdex Plus Verdex Plus Verdex Plus ini Sobat peternak merupakan Salah satu jenis obat khusus Untuk babi anak Babi anak Yang berusia sejak dia lahir Sampai dengan nanti Berakhirnya Brodex Stutter Brodex Stutter itu artinya Babi anak sudah berusia Dua bulan Pas 60 hari Dosis yang digunakan Kami instruksikan kepada kru Kru Indomore Dua CC untuk yang Badannya paling kecil 3 CC untuk yang badannya sedang-sedang Dan terakhir 4 CC untuk yang badannya besar-besar Jadi itu Langkah pertama Yang kami Harus Perintahkan kepada kru Indomore Menolong atau Menyuntik Babi anak Yang baru lahir tersebut Lalu Yang berikutnya Karena partusnya Tadi malam hari ini Hari ini Dilanjutkan lagi Penyuntikan Babi anak Yang ada Dengan Obat Yang namanya Vitamin B kompleks Vitamin B kompleks Ini sangat penting Untuk Menambah kekuatan Tubuh ternak Kalau tadi Verdex Plus Penting untuk Menjaga agak tubuh ternak Tidak kekurangan Darah Tidak menderita Anemia Karena Kalau babi anak Selalu menderita anemia Nanti dia Gampang mencerit Gampang Menderita Penyakit-penyakit Yang lain Supaya Dia lebih kuat Lagi tubuhnya Ya harus Itu tadi Disuntik lagi Hari ini Dengan Vitamin B kompleks Dosis sama 2 sampai Dengan 4 cc Kemudian lagi Tadi malam Kami perintahkan Supaya Babi anak Yang ada itu Sejumlah 9 ekor Segera Di Apa Di Dekatkan Atau Bergabung Dengan induk mereka Dengan induknya Untuk Mendapatkan Air Susu Perdana Air Susu Perdana Ini Sangat Penting Supaya Nanti Tubuh Ternak Ini Benar-benar Kuat Karena Terbentuknya Antibody Antibody Pertama Itu Berasal Berasal Dari Air Susu Perdana Harus Harus Hari Ini Ini Kategori Pertama Besok Hari Kedua Disuntik Dengan Antibiotik Antibiotik Medoxi L A Antibiotik Ini Sangat Penting Untuk Mencegah Masuknya Bakteri Atau Virus Kedalam Tubuh Daripada Babi Anak Karena Jika hal itu Terjadi Maka Babi Anak Bisa Saja Menderita Berbagai Macam Penyakit Lantas Bagaimana Cara Merawat Induknya Harus Bisa Dipastikan Sobat Peternak Yang Buriman Induk Daripada Babi Anak Tersebut Segera Pulih Segera Semangat Kembali Segera Menikmati Hidangan Yang Yang Diberikan Sebanyak Banyaknya Hasrat Makanya Harus Benar-benar Kembali Normal Supaya Produksi Air Susu Bagus Maka Babi Induk Kami Perintahkan Kepada Mereka Supaya Segera Disuntik Dengan Vitamin B Kompleks 5 cc Verdex 5 cc Sesungguhnya Sobat Peternak Verdex Plus Ini Hanya Bisa Diberikan Kepada Babi Anak Sesungguhnya Tetapi Untuk Bisa Mencukupi Kebutuhan Verdex Plus Dari Babak Anak Disamping Tadi Kita Menyuntik Secara Langsung Ketubu Daripada Babi Anak Sendiri Ya Kita Suntik Ketubu Babi Induk Supaya Ketika Nanti Babi Anak Menyusui Air Susunya Pasti Sudah Mengandung Yang Tadi Itu Verdex Plus Dari Cepat Tumbuh Itu Dua Dua Jenis Obat Untuk Babi Induk Vitamin B Kompleks 5 CC Verdex Plus 5 CC Lalu Jangan Lupa Karena Namanya Proses Beranak Itu Pasti Itu Menimbulkan Luka Ya Maka Kami Harus Menyuntik Lagi Babi Induk Dengan Antibiotic Antibiotic Yang kami Gunakan Seperti Biasa Medoxi L A Sebanyak 5 CC Itu Tadi Malam Hari Hari ini Penyuntikan Masih Dilakukan Lagi Menggunakan Multivitamin Multivitamin AD E Flex Kemudian Tadi malam Babi Induk Sudah Diberikan Cairan gula Cairan gula Kental Gula pasir Bisa Gula merah Bisa Terserah Yang terpenting Gula Dilanjutkan Lagi Tadi malam Diberikan Pakan Tapi sedikit Saja Pakan Diberikan Dalam Bentuk Cair Mudah Mudah Hari ini Babi Induk Sudah Bisa Makan Normal Dan Berharap Selama 2-3 Hari Kedepan Tidak Ada Babi Anak Yang Mengalami Gematian Jika demikian Hampir Pasti Seluruh Babi Anak Selamat Sampai Dengan Dipanen Mereka Berusia Berapa 2 Bulan Atau Juga Dipanen Ketika Berusia 3 Bulan Atau 4 Bulan